Hai, what's up? Welcome back with me, I, Ken So, di video kali ini kita akan kembali membacakan sebuah story story horror, teman-teman Story story horror kali ini Berjudul tentang Terror Penipu Whatsapp Oh my love Mungkin gitu ya masuknya So, kita harus banyak omong, kita harus mulai aja ke story story horornya Oke, apakah story story kali ini dapat membuat kamar ending atau managering? I don't know, so kita harus banyak omong, kita harus mulai aja 1, 2, 3, let's go Oke, teman-teman, kita dapet chat dari nomor Wah, ini nomornya aneh banget sih 99999999, teman-teman Katanya, selamat nomor Anda terpilih sebagai pemenang berhadiah senilai 100 juta rupiah Balas chat ini jika Anda ingin mengambil uangnya Oh, disuruh balas doang, kita bisa mengambil uang 100 juta, teman-teman Oh my love Serius nih, saya dapet hadiah, kata kita Betul pak, katanya Oke Kita, nomor kita tuh dapet Apa? Terpilih sebagai pemenang Berhadiah, katanya Aneh banget, teman-teman Bapak udah balas chat ini, berarti bapak setuju, katanya Hah? Setuju apa? Setuju jika bapak adalah pemenang Eh, ini serius, nomor saya dapet undian Saya dapet 100 juta rupiah Oh 100 juta rupiah, teman-teman Bayangin loh Betul pak, kata si orang aneh ini, teman-teman Ini gak nipukan Nanti ujung-ujungnya saya harus transfer ke situ, kata si kita ini Emang sih rata-rata kayak gini ya Kalau misalkan modus penipu itu Dan tiba-tiba Kalau misalkan kita ngeladenin Ujung-ujungnya ya Dia minta transfer ke kita Mau itu uang admin atau uang apa gitu Ya, begitulah penipu Pasti ada aja caranya gitu kan Supaya dia menipu kita Kami bersumpah tidak akan meminta satu peserpun dari bapak katanya Oh, tapi dia bilang Dia bersumpah tidak akan meminta satu peserpun dari bapak atau dari kita, teman-teman Hmm, oke deh Oke deh Pasti ada persyaratannya kan Supaya saya bisa cairin uangnya Oke Betul sekali pak Ada persyaratannya Apa persyaratannya, kata kita Kalau persyaratannya aneh Aneh Saya Batalin aja, kata kita Oh my Allah Kita ini Kayak kehasut gitu ya Dia kayak yang Percaya gitu Oh my Allah Mohon maaf pak Kita sudah sepakat Tidak bisa dibatalin Apapun yang terjadi Tuh kan Lah, kalau bener saya dapet Itu kan hak saya Mau diambil apa enggak Mau dibatalin atau enggak Itu hak saya Kata kita, teman-teman Tapi kata si orangnya Katanya gak bisa dibatalin Apapun yang terjadi ya Tapi Gak bisa pak Nama bapak sudah terdaftar Katanya Hadeh Yaudah deh Apa persyaratannya Oh, kita masih Ngelanjutin teman-teman Oke Tunggu pak Kata si Orang aneh ini Hmm Tuh kan Tiba-tiba ngirim foto Apa ini Terowongan kah Oh Jadi orang ini Tiba-tiba mengirim Sebuah foto Terowongan Maksudnya apa ya Apa Itu terowongan kan Tapi kok Kayak pernah lihat ya Terowongan itu Oh Kita Kayak gak asing gitu Ngelihat terowongan ini Itu terowongan yang Belakang rumah saya kan Itu tuh terowongan Yang berada Di belakang rumahnya sih Kita ini Iya pak Itu terowongan Katanya Oh Kenapa Syaratnya bapak tinggal pergi aja Ke terowongan itu Oh my lord Hah Aneh banget syaratnya Tuh kan Saya sudah curiga Pasti Ada yang aneh-aneh Ya Kalau misalkan Kamu curiga Kenapa Melah dilanjutin Apakah kita iseng Atau mungkin kita Emang bego ya Aneh banget ya Gak ada yang aneh pak Oke Katanya gak ada yang aneh Bapak kan tinggal pergi Ke terowongan itu Saya sudah ada di terowongan Buat ngasih uangnya Oh Jadi Nyuruh ke terowongan itu Mereka mau COD-an uang itu Gitu kan Si orang ini Mau ngasih uang Hadiah itu Ke kita teman-teman Tapi kenapa di terowongan Please Wah Mana ini Sudah jam 23.17 Jam 11.00 malam Teman-teman Dan kebetulan Terowongan itu Dekat rumah bapak Jadi gak terlalu rumit kan Iya sih Katanya kan Terowongan itu Dekat rumah kita Teman-teman Tapi kan bisa Ditransfer pak Kenapa harus COD-an Kayak barang aja Oh iya juga ya Kan bisa Transfer ya Kenapa harus COD-an ribut amat Kalau niat Mau ngasih uang Gitu kan Bapak sadar gak Ini uang banyak pak 100 juta Katanya Iya Saya tahu Kenapa harus Terowongan itu Itu terowongan Angker Banyak banget Yang udah Ninggal Di terowongan itu Jadi terowongan itu Terowongan yang dimana Mau menjadi tempat COD-an mereka Itu adalah terowongan Yang angker Banyak orang Yang meninggal disitu Kata sih Kita ini teman-teman Karena dia kan Rumahnya deket terowongan itu Justru itu pak Katanya Wah Aneh banget nih orang Terowongan ini Jadi sepi Sejak 2 tahun lalu Karena banyak yang meninggal Itu kan Karena sudah dicap Terowongan angker Jadi bapak bisa tenang Bahwa uangnya Gak takut ada yang Rampok uang bapak Oke Saya kesitu Kamu jangan langsung Percaya dong Please ya Aneh banget Kan bisa Di transfer Kenapa Kalau niat Mau ngasih uang Yaudah transfer aja Gitu gak usah Caudian di tempat sepi Iya pak Ditunggu Katanya Oke Wah Takutnya dia Orang jahat Teman-teman Dia sengaja Nyuruh kita ke rumah Ketempat yang sepi Supaya dia bisa Berbuat jahat ke kita Gitu kan Gimana pak Katanya Oke Saya sudah ada Di depan terowongan Kata kita ya teman-teman Cepet banget ya Karena deket mungkin Masuk pak Kedalam Mana Saya gak liat Ada orang Di dalam Terowongan Katanya Oke Kita gak ngeliat Ada orang Di dalam terowongan itu Teman-teman Gak ada orang ini Gitu Orang aneh ini Masuk dulu aja pak Si orang ini Kalau misalkan orang itu Menipu gitu Dan Ya Gak tau sih Iya pak Katanya Mana kamu Hahaha Penipu Dimana kamu Oh Kayaknya kita emang udah tau Orang ini penipu ya Tapi kita Pura-pura gak tau Supaya dia bisa Nangkap orang ini mungkin Emang kita siapa ya Polisi Oke Saya disamping bapak Katanya Oke Disamping Disamping saya gak ada Siapa-siapa Keluar kamu Jangan Sembunyi Oke Bukannya banget sih Katanya disamping Kita Tapi kita gak ngeliat Ada siapa-siapa Disamping kita Oh my lord Saya disamping bapak Katanya Oh 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 itu kita kah Itu kita Apa Kamu Moto Dari mana Keluar kamu Kamu dimana Oh my lord Ini aneh banget Temen-temen Jadi kita itu Udah ada di terowongan Dan gak ada Siapa-siapa Di terowongan Tapi Orang ini Orang aneh ini Dia Ngirimin foto Foto kita Yang lagi di terowongan Berarti orang ini Lagi ada di terowongan Temen-temen Sedangkan kita Gak ngeliat Ada siapapun Di terowongan itu Saya disamping bapak Katanya Wah Sudah ya pak Terima kasih Sudah datang Terima kasih Waduh Berinding juga Sekarang tinggal Sisa 15 orang lagi Apanya yang 15 orang lagi Hey Mana uangnya Kamu dimana Tumbal Oke Yang 15 orang lagi itu Adalah tumbal Maksudnya Aku butuh 100 orang Supaya aku bisa keluar Dari terowongan Si Terowongan Sialan ini Oh malah Temen-temen Udahan ya Oh malah Farah banget Jadi itu tuh bukan penipu Itu penipu Tapi hantu Udah hantu Dia penipu gitu kan Janjinya dia mau ngasih uang 100 juta Tapi dia nipu Dia gak ngasih Uang 100 juta Dia cuman pengen Kita itu datang ke terowongan Supaya Dijadiin tumbal Sama dia gitu kan Sama arwah itu Karena dia butuh 100 orang Supaya dia bisa keluar Dari terowongan itu Mungkin kayaknya Arwah itu tuh Kayak tersegel gitu ya Di terowongan Angker itu Makanya banyak orang Kecelakaan mungkin Gara-gara Arwah itu ya temen-temen Oh my love Ya oke temen-temen Mungkin itulah Untuk chat story horror kali ini Ya bagaimana Menurut kalian Tentang chat story horror kali ini Apakah chat story kali ini Dapat menurut kalian Rinding atau maagaring Comment di bawah Ya oke mungkin video kalian juga Sampai sudah Jangan informasi Sampai jumpa di video Mohon maaf di perbuatan Perkataan yang tidak enak Yang disengaja Maupun tidak disengaja Oke Saya disengaja And see you next time Bye Sub indo by broth3rmax